musik 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 yo, hai streetliner, balik lagi sama saya brogil di channel streetland indonesia ini brogil agak tikuk karena udah lama banget gak bikin car vlog, udah hampir 5 bulanan 5 bulan tanpa car vlog, jadi akhirnya brogil memutuskan bikin lagi lah daripada gak ada kerjaan, daripada naik gunung terus nah sekarang brogil lagi ada di magelang, tepatnya di kota alun-alunnya dalam acara bentar bentar, brogil cek lagi lupa acaranya itu magelang meet challenge 3 3 jadi sebenernya acaranya magelang ini cukup akhir-akhir ini cukup ramai juga sering membuat event sekarang setengah 12 gila panas banget tapi untungnya sepi, enak musik juga belum nyala yaudahlah, tanpa basa basi kita keliling-keliling yang unik lagi acaranya ini gila satu jalan di blog ada buat acara ini nah, kalian bisa lihat sendiri backdropnya gede banget ini salah satu media-media yang mengikuti ada Maman Project Hibernate Skate Stand Flash Liner kayak Street Liner ada Enjoy Stand Street Glow ada Go Show yang tentunya pasti ada Street Line Indonesia tersebut 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 tidak me HTML Tersebut Sub indo by broth3rmax 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 tahun 98 perio 98 oke dari eksteriornya dulu apa aja yang diganti ini dari depannya itu apa lift up air terus sudah akses krem flat sama grill grillnya saya nge-lend gcm oke terus wajib ke headlend pakai USBN kemudian selek tinggal belas lebar 9.10 pake apa itu ini ini sparko 9 ya? sparko 9? terus pake kaki full custom masih custom ya? iya custom saja custom juga aircred dua titik yang sama ini paling ini oh carbon-carbon gitu ya? biol sama tur pisau dan belakang sepailah punya VRS sama stop lamp, read, smoke, atau lagi ya? ini kenal pot, di sweet bulb sama udah sih kayaknya itu aja oh itu dari eksteriornya? kalau interiornya mas? coba dibuka mas? interior cukup sederhana sih hmm? interior cuma apa? cuma steering aja? oh dalamnya masih full original original ya? oh memang mempertahankan originalnya atau gimana mas? kalau dalam saya mempertahankan original hmm iya saya cuma ganti steering aja pake ekampan ekampan yang satu lagi oh gitu ya? lainnya masih torsinya semua oke lupa lihat airsusnya, airsusnya buka doang pakai apa tadi? airsusnya pake airfret, airfret dua titik ya? dua titik oh iya nah ini airsusnya oke, ini airsusnya oke, kalau dari mobil itu sendiri ngincer kategori apa sih mas? biasanya kan orang kalau modifikasi pasti ada apa ya? apa? sedan ya? oh sedan? iya kelas sedan oke, biasanya dapet apa aja mas? kalau penghargaan gitu? terakhir kemarin dapet apa ya, bese sedan waktu bayang garaves dua ya? oh iya sama satunya lagi, perfeksionis perfeksionis ya? oh jadi dapet bese sedan dan perfeksionis ya? dua oke, bagaimana mas aceng? siap, sama-sama bro ada mobil yang satu yang menarik terakhir itu bro gil wawancara itu masih, masih catnya masih merah terus velgnya masih, velgnya masih apa sih? velgnya nganggu apa? velgnya masih Alpina, sekarang udah full upgrade banget dari mesinnya, catnya dan lain-lainnya nih mobilnya mas Sandy, kita wawancara orangnya, woy woy kabur dong orangnya dari eksternya mas? eksternya masih dari yang kayak kemarin masih sama, tapi ada rubahan di Swap Engine Swap Engine itu pakai H23A, yang dulu CC nya dari 1300 jadi 2300 CC oh berarti diganti mesinnya dari sebelumnya apa mas? VTEC biasa, VTEC biasa kita ubah ke baratnya, orang bilang itu mesin kotak, mesin kotak H23A dari 1300 jadi 2300, waw, nambah 1000 ya mas? iya, yang lain-lain sih masih sama aja, setelah akhir ya kita ubah warna warna catnya ya? warna catnya ke Nardo Grey, tapi saya mixing ke Bloom ini sebenarnya warna apa sih mas tadi? jelasin campurannya? sebenarnya Nardo Grey, Nardo Grey harusnya lebih gelap, ini saya campur warna biru jadinya hasilnya seperti ini oh gitu ya, jadi yang diganti baru itu aja mesin dan cat untuk sementara terakhir kan produknya Alpina ya mas? sekarang pakai apa mas? sekarang pakai, ini basic di NK98 tapi kita pakai drop BPS sebenarnya masih NK98 terpisah terpisah, yang depan level 9, sekarang level 10 karena yang agak sulit ke fitting-fitting kaki-kakinya terus ASUS? ASUS masih tetap, masih sama ya? hmm gitu ini hits banget mas, keren 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 nih, ownernya nih, bagi yang nggak tau nih ini mobilnya, top nah ini dengan mas siapa mas? mas Irawan mas Irawan, dari klub apa mas? Javanese Gerig Javanese Gerig? iya itu mana mas? Temanggung oh temanggung, wah temanggung, oke ini mobil apa yang dibawa mas? Jetstar tahun 1987 sama Vario 1997 oh dua ya Jetstar sama Vario ya? iya tahun berapa aja tadi? 1987 bunglon Jetstar, sama ini hologram 1997 97, oh Vario nya 1997 oke kita bahas Vario nya dulu aja ya mas? nah dari eksteriornya apa aja yang diganti? nah exterior masih standar, cuma pallet cuma itu bomba engine dirapikan aja terus cat pake hologram terus sunroof pake RB1 terus single din, apa? single line, terus yang lainnya masih standar masih standar, oke kita bahas pallet nya pake BBS BBS RS eh, spek? spek 89 89 IT25 hmm ring? ring 16 16 terus kita lanjut ke mesin mesinnya apa aja yang dirapi ini mas? cuma kabel-kabel aja sama aki bidah di bagasi belakang wah aki bidah di bagasi belakang ya? iya, keliatan rapi yang lainnya cuma pengecatan sama ganti filter oh ini katanya cat bunglon itu maksudnya gimana ya mas? hologram itu kalau oh hologram, sorry hologram kalau sinar itu kayak hologramnya oh iya, ada pantulannya kayak hologram ya ada bahan khususnya atau gimana itu mas? itu udah cat jadi, tapi kebetulan itu harganya agak lumayan jadi cara yang pake oh jadi udah ada, maksudnya udah ada jadinya ya? tinggal ngecat aja ya mas? iya oke oke oke, kalau dari interiornya? interior kita coba pake MD tank kalau yang lain tape double din dashboard double din atau nyalnya juga masih standard oh masih standard jadi hampir semuanya sudah dimodif ya mas? iya oke oke, lanjut kita ke jetstar nya mas oke siap nah exterior kita udah pengubah jadinya tadi udah belum drop terus kita pake cat pake jet bunglon terus apa kita balance udah pake RG RG terus apa yang lain kayak ini bodinya udah di wet body juga ya? iya udah di drop terus ini penampilannya biar kesan simple tapi rapi aja hmm gitu ya? iya terus dari dalamnya? joknya? dashboard masih standar interior juga cuma kita balut apa? pake mitasi aja jok setir standar sama apa? dashboard juga masih standar oh masih standar aja semua ya? iya masih standar oke kita dua-duanya bisa ngambil simple tapi rapi aja simple tapi rapi aja oke jadi ini javaness garage ini apa mas? kalau udah tau? kita cuma main di apa? chat aja oh jadi ini bukan klub ya mas? tapi bengkel ya mas? iya bengkel saya untuk spesialis chat hologram ataupun bunglon silahkan kalau wah ini nih teman-teman yang pengen chat hologram atau bunglon bisa follow ini IG nya nih javaness garage oke terima kasih mas selamat oke Coy mungkin untuk car vlognya cukup sekian deh hari ini oh iya paling enggak walaupun singkat jelas dan padat paling enggak ya gimana ya mengobati rasa kangen untuk membuat review-review mobil kayak gini karena udah lama banget hampir 5 bulanan blogging gak bikin car vlog sekarang mulai lagi deh membuat bikin semangat lagi deh biar bisa bikin car vlog lagi ya mudah-mudahan car vlog selanjutnya bisa lancar oh iya tanggal 31 Agustus jangan lupa di Semarang juga ada event namanya Paseban Car Fest 2019 yang diadakan di Gorujil Ungaran, Semarang jadi kalian kalau mau nonton atau mau mampir di sana bisa lihat-lihat bisa ketemu blogger juga di sana dan mungkin juga blogger akan buat vlog juga di sana wah gak sabar mumpung banyak event kan mumpung banyak event blogger bikin banyak-banyak video review-review gini oke kalau begitu seperti biasa blogger mau ucapin terima kasih yang sudah nonton terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah like kalau begitu blogger pamit stay low and go fast bye kangen trak